Bergabungnya Anko Janssen ke skuad Laskar Finisi menjadi reuni antara dirinya dengan Wiljan Pluim. Keduanya pernah satu tim di Roda GC pada tahun 2014. Pria 32 tahun tersebut pun langsung mengikuti latihan bersama rekan setimnya di lapangan Bosowa Sports Center Kamisore. Dari hasil uji tanding dilakukan antara skuad senior PSM dengan skuad muda PSM. Anko Janssen berhasil mencetak dua gol kemenangan untuk skuad senior PSM Makassar. Menanggapi permainan Anko Janssen, karteker pelatih PSM Makassar Syamsuddin Batola mengatakan Anko Janssen masih perlu beradaptasi dengan suasana dalam lingkungan barunya serta dalam tim PSM Makassar. Apalagi menurut Batola Anko baru saja melakukan perjalanan jauh. Meski demikian, Anko Janssen telah memperlihatkan profesionalisme. Dia berhasil mencetak dua gol. Karena kenapa? Dengan kondisi perjalanan jauh. Maksudnya, suasana di sini kan belum beradaptasi mereka. Tapi memperlihatkan bagaimana dia punya pemain profesional. Sampai dia bisa menciptakan gol. Kalian mungkin lihat bagaimana dia bisa kerjasama langsung dengan teman-temannya untuk berpabolerasi dengan teman-teman. Dia lama. Sementara itu, untuk prospek permainan ke depan, Syamsuddin Batola mengatakan masih perlu latihan secara terus-menerus. Tim Liputan Sulebes TV Seseorang yang dihentikan oleh Selain Berikutnya. Seseorang yang dihentikan oleh Selain Berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.